Halo teman-teman superuser Kali ini saya akan bahas tentang Apa saja yang Perlu dilakukan Atau yang perlu di install Setelah kita install Ubuntu 20.04 Yang akan saya sampaikan disini Yang sering saya lakukan Setelah install Ubuntu Baik Yang pertama itu Yang perlu kita lakukan adalah Pastinya pada saat restart Kita uji bootnya dulu Kalau single boot Kita uji bootnya Apakah normal bootnya Bisa login atau tidak Karena beberapa Ada yang Bermasalah Instalasi normal Tapi setelah restart Tidak bisa Login Kemudian yang Melakukan dual boot Uji dual bootnya Apakah Menu untuk masuk ke Sistem operasi yang satunya Misalnya Windows Bisa masuk atau tidak Oke Setelah berhasil Setelah berhasil Login Periksa Partisinya Apakah Partisinya Baik-baik saja Tidak ada yang terhapus Kemudian kita Periksa juga Datanya Apakah data yang kita Miliki Tidak ada yang Terhapus Atau kesalahan Pada saat Instalasi Kalau data sudah aman Kita Selanjutnya Periksa Hardware Pertama Network Ini penting Karena untuk Instalasi Kita butuh ini Umumnya Orang sekarang Sudah pakai Wireless Jadi Wirelessnya yang Di Cek Ini Perangkat Wirelessnya Ini Saya sudah Login di Wireless Tethering Di Android Kemudian Cek Audio Apakah Keluar Suaranya Speakernya Atau tidak Kemudian Cek Video Apakah Resolusinya Bisa Tinggi Atau tidak Cek Juga Video Dan Display Masih ada Yang satu Di sini Video Laptop Itu ada Webcam Cara ceknya Bisa pakai Aplikasi Cheese Nah ini Nah ini Bisa pakai Aplikasi Cheese Untuk ngecek Webcam Jalan atau Tidak Oke Kemudian Periksa Kalau laptop Touchpad nya Berfungsi Atau tidak Masih ada Satu yang kurang Status Batray itu Penting Apakah Status Batray Di atas Ini Tampil Atau Tidak Oke Setelah Semuanya Oke Kita lanjut Ke Tahapan Berikutnya Kita Setting Repository Dan update Repository Software And update Ini kita klik Ini kita bisa ganti Awalnya Awalnya ini bisa Kalau main server Dari server utama Beberapa memilih Mengganti mirror nya Ke server lokal Indonesia Oke Disini ada Beberapa mirror Atau Kalau sedang Tidak berada di Indonesia Misalnya luar negeri Ya pilih Mirror terdekat Dengan lokasi Jaringan anda Saat ini Itu kalau tadi Sudah diubah Akan minta Reload Atau update Itu bisa kita Jalankan Kalau secara visual Ini bisa klik Software update Atau Kalau Memakai perintah Ini saya tekan Di keyboard Control Alternatif T Atau Klik kanan Open in terminal Nah ini akan Membuka terminal Ketik Sudo PT Update Lalu Masukkan password nya Password yang Diisi pada saat Instalasi Sama dengan Password login Oke Ini akan melakukan Update Akan memperbaharui List Aplikasi Di server Dan di Apa yang ada di server Apakah Ada yang terbaru Jika dibandingkan dengan Yang ada di Komputer kita Kalau dia butuh Upgrade Akan ada keterangan Di sini Berapa yang harus Di upgrade Kalau kita jalankan Upgrade Akan ditampilkan Berapa Apa Paket apa saja Yang perlu di upgrade Dan berapa Banyak file Yang akan Di Download Setelah ini beres Baru kita Lanjut ke langkah Berikutnya Paket yang pertama Saya Install Biasanya itu Ubuntu Restricted Extras Isinya ini Banyak Paket 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 yang lain Utamanya Adalah Paket Kodek Untuk Multimedia Nah ini Untuk menjalankan Format MP3 Dan audio Lainnya Phone Windows Phone Microsoft Ada Flash Plugin Termasuk Juga Untuk Extract File RAR Oke UnRAR Itu Di sini Oke Ini Phone Untuk Phone Microsoft Dan Kodek Ini saya Sudah Install Setelah itu Kita Install Aplikasi Yang dibutuhkan Ini Masing-masing Orang Perbeda Kebutuhannya Ini Saya Gunakan Terminator Ini Terminal Juga Cuma Bisa Displit Karena Saya Butuhkan Untuk Pekerjaan Sebagai Sys Admin Mainnya Di terminal Nah ini Kalau saya Maximize Bisa Displit Horizontal Vertical Bisa Displit Lagi Oke Oke Kemudian Browser Ini Sudah Firefox Tapi Karena Saya Install Juga Chromium Ini Adalah Versi Open Source Adalah Basisnya Google Chrome Oke Dari Google Chrome Dibangun Dari Sini Browser Yang Baru Seperti Microsoft Edge Juga Yang Baru Itu Sudah Berbasis Chromium Oke Ini Instalasi Nah ini Di Versi Yang Baru Ini Ternyata Dia Install Dari Paket Snap Snap Store Oke Jadi Snap Ini Seperti Aplikasi Yang Dibundle Bukan Dari Repository Repository Ini Hanya Installernya Setelah Itu Dia Tetap Ambil Dari Snap Jadi Ubuntu 2004 Ini Kalau Kita Buka Software Center Ini Nah Ini Install Nanti Nanti Dari Snap Biasanya Nah Oh Ini Cukup Lama Oke Chromium Browsernya Sudah Reinstall Kita Cek Nah Ini Sudah Ada Bagi Yang Menggunakan Google Chrome Langsung Ke Website Google.com Slash Chrome Download Dan Download Untuk Versi Ubuntu nya Dot Dep Saya Sudah Download Tinggal Install Sudah Dpkg Minus I Download Chrome Google Chrome Versi 81 Oke Ini Sudah Terinstall Selanjutnya Saya Butuh Game Yang Suka Edit Edit Bitmap Atau Foto Pakai Game Mirip Dengan Photoshop Jadul Punya Oke Game Sudah Terinstall Kita Lihat Game Versi 2.10 Oke Ini Saya Hanya Gunakan Untuk Reses Gambar Biasanya Sebelum Posting Ke Blog Selanjutnya Saya butuh Inkscape Ini Untuk Design Vector Yang Suka Design Logo Bisa Pakai Ini Ini Saya Gunakan Untuk Bikin Gambar Thumbnail Untuk Blog Oke Inkscape Sudah Terinstall Disini Saya sudah Buka Inkscape Ini Contohnya Hanya Bikin Sederhana Seperti Ini Yang Sudah Pro Itu Bisa Menggambar Ilustrasi Yang Sangat Keren Dengan Inkscape Selanjutnya Selanjutnya Saya mau install Audio Player Audio Player Defaultnya Sudah Ada Rhythmbox Tapi Saya Lebih Suka Yang Ini Lebih Simple Oke Ini Ini Juga Sudah Terinstall File Setting Oke Ini Tampilannya Persis Seperti Win Am Mana Selanjutnya Install Genome MPV Ini Video Player Video Player Defaultnya Itu Ini Judul Aplikasinya Videos Tapi Namanya Itu Sebenarnya Adalah Totem Ini Saya Install Genome MPV Oke Sudah Terinstall Contoh Ini Saya Ubah Defaultnya Dulu Open With Ini Set Default Oke Ini MPV Defaultnya Terus Ada Yang Versi Genome Oke Sepertinya Genome MPV Harus Install Dari Repository Lain Oke Kita Tinggalkan Sekarang Kita Ke Genome Tweak Tool Genome Tweak Tool Ini Aplikasi Untuk Ngetweak Atau Mengkonfigurasi Genome Nanti Kita Lihat Di Bagian Ubah Tampilan Selanjutnya Install Simple Screen Recorder Nah Ini Saya Rekam Rekam Layar Ini Untuk Upload Ke Youtube Saya Pakai Simple Screen Recorder Jadi Layar Ini Aktivitas Saya Di Layar Direkam Kedalam Bentuk Video Dengan Simple Screen Recorder Selanjutnya Shutter Ubuntu 1804 Shutter Masih Ada Di Repository Default Tapi Setelah Itu Sudah Dihilangkan Harus Install Dari PPA Shutter Shutter Saya Gunakan Untuk Mengambil Tangkapan Layar Juga Atau Aplikasi Untuk Membantu Dalam Membuat Tutorial Jadi Harus Install Dari Repository PPA Karena Library Sudah Library Lama Jadi Tidak Dimasukkan Lagi Ke Repository Default Oke Oke Telah Terinstall Ini Shutter Nya Biasa Kalau Mau Ambil Screen Desktop Keseluruhan Hanya Window Tertentu Lebih Gampang Mau Di Edit Edit Juga Bisa Kasih Text Ini Sangat Membantu Oke Selanjutnya Setelah Shutter Kita Bisa Remove Aplikasi Yang Tidak Dibutuhkan Misalnya Saya Tidak Pakai Thunderbird Ini Adalah Aplikasi Email Client Di Desktop Restore Letup Yes Kemudian Totem Ini Video Player Default Dan Audio Player Default Oke Sekarang Ubah Tampilan Ini Tidak Terlalu Banyak Yang saya Ubah Di Setting Setting Ini Setting Bisa Ambil Dari Sini Bisa Dari Sini Setting Oke Ini Dia Appearance Launcher Dari Tidak Di Icon Icon Ubah Ukurannya Kemudian Saya Mau Posisinya Di Bawah Oke Ini Bisa Di Set Auto Hide Otomatis Semunyi Kalau tidak Digunakan Kemudian 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 Ubah Tema Saya Pakai Yang Dark Oke Sebelum Sebelumnya Saya Pakai Dark Oke Tapi Sebelumnya Kurang Cocok Di G-edit Kalau Nge-block Nggak Kelihatan Tulisannya Selanjutnya Pakai Genome Tweak Nah Ini Kita Mau Setting Juga Tema Bisa Dari Sini Yang Mau Ganti-ganti Icon Bisa Dari Sini Ubuntu Monodark Coba Kembali Kembali Ke Default Oke Ini Ada Extension Extension Dari Genome Ini Masih Banyak Bisa Di Setting Kemudian Kemudian Ini Saya Butuh Ulauncher Ulauncher Ini Untuk Memudahkan Saya Membuka Aplikasi Kebiasaan Pakai Keyword Mungkin Mungkin Kalau Yang Pernah Lihat Di Apple Punya Untuk Cari Aplikasi Itu Ada Launcher Oke Sudah Terinstall Sekarang Kita coba Jalankan Ulauncher Nya Ulauncher Ini Iconnya Klik Preferences Kita Setting Dulu Nah Ini Kalau Mau Buka Run Aplikasinya Ini Pake Control Spase Ini Bisa Diganti Misalnya Saya Kek Control Delete Misalnya Control Delete Enter Temanya Bisa Diganti Pada Saat Login Ini Secara Otomatis Jalan Indikator Icon Kita Bisa Hilangkan Jadi Hilang Disini Ini Shortcut Shortcut Kita Bisa Tambah Untuk Penggunaan Ulauncher Sendiri Pembahasannya Saya Sudah Pernah Bahas Di Video Tersendiri Saya Close Control Delete Misalnya G Ini Saya Bisa Langsung Cari Ke Google Install Ubuntu Misalnya Langsung Terbuka Browser Ini Sangat Membantu Kalau Mencari Cepat Aplikasi Jadi Jadi Kira Seperti Apa Saja Yang Perlu Di Install Dan Diperhatikan Setelah Instalasi Pertama Uji Bootnya Normal Tidak Setelah Lewat Itu Periksa Data Terlebih Dahulu Jangan Sampai Ada Data Yang Terhapus Atau Salah Partisi Kemudian Periksa Perangkat Hador Apakah Terdeteksi Dengan Baik Baru Kita Lanjutkan Dengan Repositorinya Update Untuk Codex Ini Semuanya Rata-rata Orang Install Kemudian Ini Install Aplikasi Dibutuhkan Ini Masing-masing Orang Berbeda Sesuai Pekerjaannya Kebutuhannya Kemudian Bisa Kita Remove Aplikasi Yang Tidak Dibutuhkan Ubah Tampilan Sesuai Selera Oke Sekian Selamat Mencoba